Amerika itu kalau musim fall atau musim gugur atau autumn season itu di toko-toko mulai berjualan beneka Amerika untuk Halloween seperti ini ya ini juga khasnya di sini jadi ini pumpkin ya dengan berbagai inisial nama ya ada C ada D ada P ya ini R kemudian ini hiasan-hiasannya ya ini seperti ini ya jadi ini kas adanya dijualnya di musim gugur atau musim autumn ya ini tisu-tisu piring-piring kertas seperti ini kemudian itu juga masih pumpkin ya nih ini nah ini kan ya menarik sekali jadi setiap musim itu hiasannya berbeda-beda ya jadi nanti kalau bulan spring atau bulan winter berbeda lagi ya nih nih ditaruh di halaman rumah biasanya lain ya ini ditaruh di halaman rumah juga biasanya nah ini bonekanya lucu-lucu banget ini benekanya lucu-lucu nih seperti ini ya aneka hiasan aksesoris untuk dirumah yang lain ini nah ini ya hiasan macam-macam untuk Halloween bisa untuk inspirasi teman-teman yang suka kraft ya ini dari kayu ya kayu kemudian yang ini dari gelas keramik itu lilin ya warna-warnanya warna-warna coklat koranya tua ya nah ini ya yang lain teman-teman ya nih yang lain ya ini thankful pumpkins nah ini hiasan untuk dipintu ya teman-teman ini hiasan untuk digantung-gantung di luar rumah biasanya atau di tembok di dinding rumah ya nah bisa untuk inspirasi teman-teman tuh ada trep-trekan ya lain teman-teman ya sebutnya fall season juga kalau di Amerika ya fall season selesai yang lain teman-teman ya welcome fall season found in love ya cantik kan ini juga ini juga dengan inisial berbagai huruf semua huruf A sampai Z ya kemah juga bisa di dalam bisa di luar ya ih hiasan yang lain lagi gitu kucingnya bisa gerak-gerak tuh Oh iya tuh gerak-gerak gerak lagi ya kebanikannya lagi ya teman-teman tuh ya jadi ini yang bawahnya nih dari jerami ya bentuknya serem-seremnya nih teman-teman ya hmm tuh ada yang kecil ada yang besar semuanya berbasis pumpkin atau labu ya teman-teman nah ini tengkorak-tengkoraknya nih wuuu serem deh hmm nah ini nah ini hiasan-hiasan di musim gugur atau fall season yang berbasis Halloween ya teman-teman ini ini ya ya unik-unik ya nah ini bisa untuk inspirasi walaupun tidak harus yang menakutkan begini ya bisa untuk ya inspirasi membuat dekorasi di halaman rumah ya ini 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 biasanya anak-anak muda anak-anak SD SMP suka sekali yang tengkorak ya berbasis tengkorak disini enggak ada pocong ya teman-teman enggak ada pocong jadi model tengkoraknya seperti ini ini ya ini apa namanya Nenek Sihir ini tuh Nenek Sihir nah ini tengkoraknya nah ini kepala-kepala tengkorak tengkoraka nih ini ini teman-teman ya ini Ungu putih merah ini serem-serem nih nah ini hantunya seperti ini nih hantunya nih beda dengan kuntilanak Indonesia ya nah ini ini yang lagi nih teman-teman ini serem nih ya kita lihat dari pinggir di sini ada yang mencinya merah nih teman-teman nih wahoo serem nih pakai ini ada yang lucu-lucu nih apa namanya tengkoraknya kemudian itu ya Jadi ini situasi kondisi store yang menyediakan hiasan-hiasan untuk Halloween teman-teman untuk hiasan di musim Halloween juga teman-teman sama sapu sama ember-ember di belakangnya itu sapu ya teman-teman lain lagi teman-teman ya bernuansa oranye, hitam, ungu ya ini ini ya cantik ya teman-teman ya ini desain yang lain lagi untuk Halloween ya trick on the trick tuh bacaannya ya ini boneka-bonekanya ini warna-warannya berbasis hitam purple oranye ya ini bannernya ya Halloween ini ya keset-keset teman-teman ya keset-keset berhiaskan Halloween tim ya biasanya menjadi di musim gugur biasanya ya bisa untuk inspirasi ya teman-teman ya walaupun di Indonesia tidak ada Halloween tapi setidaknya bentuk-bentuk hiasan rumahnya bisa menjadi inspirasi 코끼도 sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya yang bergerak yang terkini suspensi Terima kasih.